Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-adhi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma unfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yangfa'una wazidna ilma Amin ya rabbal alamin Amma ba'd Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimahkumullah Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad s.a.w. Juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau Yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. Dan nantinya mendapatkan syafaat dari beliau Amin ya rabbal alamin Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimahkumullah Alhamdulillah Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melanjutkan kajian kitab Safi Natun Najah Insya Allah pada malam hari ini kita akan Mengkaji tentang syarat-syarat sahnya Kita membaca suratul fatihah di dalam sholat kita Bismillahirrahmanirrahim Kualal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid daru ini Amin Faslon ay hadha faslon Ini suatu fasal Pembahasan yang ke-27 ya Urutan dari yang pertama Fisurul pil fatihati Di dalam menerangkan tentang beberapa syarat sahnya membaca fatihah Jadi membaca fatihah tanpa Hal-hal yang berikut nanti Secara fikih tidak sah Nah kalau tidak sah membaca fatihah Berarti rusak fatihahnya Ketika rusak fatihahnya Maka rusak sholatnya Karena La sholata liman lam yakro' bi'fatiha delkitab Sabda Nabi Muhammad SAW Tidak dihitung sholat seseorang Tidak di Tidak sah sholat seseorang Ya Tanpa membaca Al-fatihah Suratul fatihah Oleh karena itu Menjadi sangat penting kita memperhatikan Bacaan Al-fatihah Dan hanya al-fatihah ini yang Apa yang harus Benar ya Harus benar Makanya Kemudian dulu kita waktu masih kecil ya Atau Di kampung kita Kalau ngaji Itu Fatihah itu sampai Berhari-hari ya Ya dipastikan hafal Dipastikan baik ya Sampai perhurufnya itu Dipastikan benar Kenapa Ya karena ini menjadi Rukun dari sholat Ya Salah satu dari rukun sholat adalah Membaca suratul fatihah Yang lain Tidak rukun Ya nanti ada Tasha Ada membaca Ya Tahiyat Itu juga rukun dari sholat Tetapi dari Al-Quran itu Ya Satu surah saja itu Al-fatihah Yang lainnya adalah sunnah Nah disini akan disampaikan Mengenai syarat-syarat Sahnya Bacaan suratul fatihah Suratul fatihah Syarat-syarat Sahnya Membaca Suratul fatihah Asyaratun Ada sepuluh Nah Yang pertama At-tartibu Yaitu adalah Tartib Urud Membaca Al-fatihah Tidak boleh Tidak urut Harus urut dari Muraih Bismillah Alhamdulillah Terus Urut Ya Meloncat satu Dengan sengaja Rusak Sholatnya Dan batal sholatnya Batal sholatnya sudah Kalau itu Diloncati Ya Dengan Dia sadar Bahwa ini meloncat Maka Batal sholatnya Atau kemudian Dia tidak selesai Membaca fatihah Terus rukun Tidak ada apa-apa ini Baru setengah Atau dia Terus rukun Ya Maka tidak Sah Harus tertib Urut dari awal Sampai akhir Urut Yang pertama Ini tidak boleh Melompat Bolak-balik Bolak-balik Itu tidak boleh Walmu'ala itu Dan Bersambung Ya Bersambung Tidak putus Jadi membaca Surahatul Fatihah Di dalam sholat Diperhatikan Tidak boleh Diputus dengan Sesuatu Yang lain Misalkan Diputus dengan Baca sholawat Ya Di antara Ayat-ayat itu Diputus dengan Membaca Zikir yang lain Itu tidak boleh Atau membaca Alhamdulillah Misalkan ada orang Bersin Terus kita Alhamdulillah Terus kita Melajukan lagi Bacaan Fatihah Itu tidak boleh Jadi harus Tidak boleh Terpisah Antara ayat itu Harus sambung Menyambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian Ada Yang batuk Atau bersin Kemudian Alhamdulillah Arrahmanirrahim Itu rusak Fatihahnya Karena kita Tidak sambung Tidak sambung Menyambung Jadi Ada Selah-selahan itu Kita baca Alhamdulillah Mungkin karena kita Biasa Ada yang bersin Alhamdulillah Alhamdulillah Rahamukallah Atau ada yang Baca sholawat Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak boleh Jadi khusus Fatihah itu Harus sambung Menyambung Tidak boleh Ada yang Menyelah-nyelah Dan menjaga Huruf-hurufnya Al-Fatihah Jadi Masing-masing Hurufnya Punya hak Nah itu Haknya harus dijaga Itu semua Dipenuhi Hak-hak Dari Masing-masing Huruf Dari suratul Fatihah Dari mulai Makhorujul Hurufnya Sifat-sifat Hurufnya Ya itu Dipenuhi semua Semampu kita Semampu kita Semua itu Dilaksanakan Semampu kita Kalau kita Ya sudah Kondisinya Sudah Celat Atau memang Dari sononya Sudah celat Sehingga Tidak Tidak Sempurna Bacaan Keluar Makhorujul Hurufnya Sifat-sifat hurufnya Itu tidak apa-apa Tetapi Kalau mereka Yang tidak ada Uzur Maka harus Penuhi semua itu Bismillah Itu Masing-masing Hurufnya itu Harus benar Hingga disinilah Pentingnya Tahsinul Quran Nah huruf-huruf Yang di dalam Suratul Fatihah Itu Dijumlah oleh Para ulama Itu ada 138 Huruf Ya 138 Huruf Kalau kita Membacanya Satu Huruf itu Diganjar Dengan 10 kebaikan Dan Bisa dilipat Gandakan oleh Allah SWT Minimal 10 kebaikan Berarti ada 1380 Kebaikan Di dalam Setiap Membaca Al-Fatihah 17 Serkaat 17 Kali Al-Fatihah Tambah lagi Sholat-sunnah Dan seterusnya Maka Tentunya Kebaikan itu Akan terus Kita dapatkan Disitulah Orang yang Sholat Itu orang yang Bertransaksi Kepada Allah SWT Yang tidak akan Pernah merugi Kenapa Di dalamnya Ada Membaca Al-Quran Jadi Masing-masing Hurufnya Harus dijaga Dipenuhi Haknya Berikutnya Adalah Wamuro'atu Tasjidatihah Wamuro'atu Tasjidatihah Dan Menjaga Tasjid Tasjidnya Al-Fatihah Ada 14 Tasjid Di dalam Suratul Fatihah Ada 14 Tasjid Itu harus Dipenuhi Ditekan Kalau Tasjid Itu ditekan Tidak Boleh Ya Iyakana Abu Dua Iyakana Setjidatihah Terus ditekan Iyak Tidak boleh Iyakana Iyakana Gak boleh Iyakana Abu Dua Iyakana Setjidatihah Itu salah Apabila Dia dengan Sengaja Membacanya Seperti itu Bahkan Dia tahu Itu merubah Arti Maka Bukan hanya Batal sholatnya Tetapi kafir Hukumnya Karena artinya Jauh berbeda Yang tadi Iyakana Abu Dua Hanya kepada Engkau Kami Menyembah Wa Iyakana Setjid Yaknya Dan hanya Kepada Engkau Kami Meminta Tolong Kita bacanya Iyakana Abu Dua Wa Iyakana Setjid Iyaka Itu artinya Tanpa Setjid Itu Dau Ushams Itu adalah Cahaya Matahari Jadi Kepada Cahaya Matahari Kita Meminta Menyembah Kepada Cahaya Matahari Itu kita Meminta Pertolongan Hanya Karena Iyakana Tidak Ditas Artinya Berubah Misalkan Lagi Sirot Alladina An'amta Alayhim An'amta Alayhim Dirubah An'amtu Alayhim Itu artinya Berubah Atau An'amti Alayhim Taknya Rusnya Dhammah Tapi Kemudian Dibaca Fathah Atau Kasroh Itu Merubah Arti Rusak Fatihah Dan Batal Sehingga Memang Tidak Bisa Main Main Khusus Bacaan Fatihah Ini Harus Digurukan Harus Digurukan Didengarkan Kepada Guru Ditaseh Oleh Guru Dinyatakan Lulus Oleh Guru Saya Sampai Beberapa Guru Itu Saat Di Kampung Itu Ada Paling Tidak Ada Dua Guru Yang Apa Namanya Saya Perdengarkan Al-Fatihah Itu Pertama Adalah Ayah Saya Sendiri Itu Lama Itu Bacaan Fatihah Kemudian Berikutnya Ketika Saya Di SMA Itu Dengan Pak Kiyai Mansur Itu Sampai Lama Juga Berhari Bacaan Fatihah Baru Bisa Melanjutkan Yang Lain Yang Penting Fatihah Ini Betul Betul Ditaseh Oleh Guru Yang Penting Yang Lainnya Penting Juga Tapi Yang Lebih Penting Dari Yang Penting Adalah Suratul Fatihah Harus Didengarkan Ditaseh Oleh Seorang Guru Yang Baik Dalam Membaca Al-Quran Kalau Belum Ya Diusahakan Bapak Ibu Sekalian Diusahakan Insyaallah Banyak Ini Yang Baik Bersanat Insyaallah Itu Bisa Supaya Diperdengarkan Bacaan Saya Benar Atau Ada Ada Yang Salah Karena Kita Menurut Kita Benar Tapi Barangkali Tadi Ada Ya Harusnya Tasjid Tak Ditasjid Atau Karena Sudah Hafal Cetakannya Seperti Itu Harusnya Tidak Seperti Itu Jadi Menjaga Tasjid Tasjid Al-Fatihah Kemudian Berikutnya Adalah Wa'allah Yaskutah Sakta Tantawilatan Walakasirotan Yaksidubiha Qot'al Kira'ati Wa'allah Yaskutah Dan Tidak Tidak Berhenti Tidak Sakta Atau Berhenti Tidak Wakof Sakta Tantawilah Baik Berhenti Yang Lama Walakasirotan Dan Juga Berhenti Yang Pendek Sebentar Yaksidu Yang Dia Maksudkan Biha Dengan Berhenti Itu Tadi Kot'al Kira'ati Yaitu Adalah Memaksud Untuk Memutus Mutus Bacaan Nah Ini Yang Kemarin Itu Di Video Viral Itu Malah Dia Menyalah Nyalahkan Yang Membacaannya Udah Benar Harus Mualah Berurutan Dan Tidak Boleh Berhenti Malah Dia Menganjurkan Berhenti Nah Ini Sudah Betul-betul Menyalah Ini Maka Harus Di Pihak Berwenang Harus Turun Kemarin Itu Misalnya Baca Malah Nyalah Alhamdulillah Rabbil Rabbil Alamin Itu Udah Memutus Mutus Itu Justru Disini Jelas Ditegaskan Kitab Safi Natun Najah Ini Tidak Boleh Berhenti Baik Lama Maupun Sebentar Yang Dimaksud Adalah Memotong Motong Tadi Memutus Mutus Tadi Itu Ya Benar Alhamdulillah Rabbil Alamin Malah Dibacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Malah Salah Judulnya Jadi Mengajarkan Sesuatu Yang Salah Dia Menyalahkan Yang Benar Nelah Jadi Tidak Boleh Memutus Baik Apalagi Lama Alhamdulillah Lillahi Rabbil Alamin Dimaksud Dia Supaya Memahami Perkata Artinya Tidak Bisa Begitu Memahami Arti Perkata Tidak Seperti Itu Lama Apalagi Rusak Fatehah Dan Rusak Salah Berikutnya Wakiro Atukulli Ayatiha Dan Membaca Setiap Ayat 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 Dari Al-Fatih Semuanya Dibaca Itu tadi Kalau hanya Membacanya Tidak utuh Rokok Batal Salatnya Sampai Ihdina Suratul Mustaqim Allahu Akbar Batal Salatnya Ada Ya Harus Lengkap Waminha Dan Di antara Ayat-ayat Al-Fatihah Al-Basmalah Itu adalah Basmalah Nah ini Karena Madhabnya Digunakan Adalah Madhab Imam Shafi'i Ya Ditegaskan Disini Bahwa Membaca Bismillahirrahmanirrahim Adalah Bagian Dari Ayat-ayat Suratul Fatiha Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Imam Shafi'i Membacanya Jahar Ketika Sholat Jahar Membacanya Dengan Keras Sebagaimana Ayat-ayat Yang lain Kalau Imam Abu Hanifah Membacanya Dengan Sir Tidak Keras Dia sendiri Yang mendengarkan Baru Alhamdulillahirrahim Itu banyak Masjid Yang Bacaan Basmalah Disirkan Kemudian Yang Alhamdulillah Terang Tapi Membaca Sehingga Dari Madhab Empat Itu Jumgurnya Adalah Memasukkan Basmalah Sebagai Bagian Dari Suratul Fatiha Ada Memang Yang Satu Madhab Yang Kemudian Basmalah Tidak Termasuk Suratul Fatiha Tapi Satu Dan Kalau Kita Mengikutinya Harus Konsisten Masalahnya Konsisten Tidak Kita Mengikuti Ini Kalau Kita Mengikuti Madhab Imam Malik Ya Konsisten Madhab Imam Malik Dari Mulai Fatihahnya Mulai Niat Sholatnya Mulai Satu paket Sholat itu Nah Kalau 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 Tidak Paham Madhab Imam Malik Kita Ikut Ikutan Jadinya Ikut Sana Ikut Sini Namanya Talfik Namanya Mencampur Adukan Pendapat Ulama Padahal Dia punya Kujah Sendiri Yang Satu Garis Madhab Imam Malik Nah Kalau Yang Kita Adalah Madhab Imam Shafi Satu paket Kalau Kita Menggunakan Imam Malik Satu paket Dalam Sholat Kalau Belum Paham Belajar Madhab Imam Malik Kalau Kita Membaca Tanpa Bismillah Kalau Kita Madhab Imam Shafi'i Dengan Bismillah Kemudian Wa'adamullahni Al-mukhilli Bil-ma'nah Berikutnya Adalah Dan Tidak Adanya Lahan Lahan Itu Nada Atau Irama Atau Hurufnya Itu Tidak Sesuai Dengan Mahal Al-mukhilli Yang Bisa Merubah Bil-makna Dengan Maknanya Tidak Boleh Dengan Nada Irama Kita Mengikuti Nada Irama Sehingga Merubah Arti Dari Al-Quran Tidak Boleh Atau Mengganti Harokatnya Itu Juga Tidak Boleh Tadi Contoh Sirot Al-ladhina An-ham Ta'alayhin Bacanya Sirot Al-ladhina An-ham Tu'alayhin Berubah Jauh An-ham Tak adalah Engkau Memberikan Nekmat An-ham Aku Memberikan Nekmat Jadi Aku Yang Beri Nekmat Hanya Ta Merubah Menjadi Itu Atau Ta Menjadi Ti Itu Berubah Jauh Ih Dinas Sirot Al-Mustaqim Ih Pakai Hamzah Wasolnya Kasroh Ih Dinas Sir Ih Dinas Sir Kita Bacanya Ah Dina Artinya Berubah Ih Dina Berilah Petunjuk Kepada Kami As Sirot Al-Mustaqim Jalan Yang Lurus Kita Bacanya Ah Dinas Sirot Al-Mustaqim Ah Dina Artinya Beri Hadiah Kepadaku Beri Hadiah Dengan Beri Petunjuk Itu Berbeda 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 Meskipun Kita Meminta Sama-sama Kepada Allah Yang Satu Meminta Diberi Petunjuk Jalan Yang Lurus Yang Ah Dina Memberi Minta Diberikan Hadiah Jalan Yang Lurus Tentu Berbeda Ih Dina Dibaca Ah Dina Berubah Alhamdu Dibaca Lahan Dia Dibaca Alhamdu Difasil-fasilkan Jadi Alhamdu Berubah Jadi Kho Artinya Berubah Jauh Alhamdu Artinya Adalah Segala Puji Alhamdu Adalah Kecelakaan Atau Kebinasaan Berubah Alhamdu Kebinasaan Lillahi Rabbil Alamin Untuk Allah Yang Menguasai Alam Semesta Berubah Jauh Harusnya Adalah Alhamdu Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Segala Puji Hanya Milih Allah Dat Yang Menguasai Alam Semesta Atau Yang Tuhannya Alam Semesta Rubah Jauh Alhamdu Dan Seterusnya Kecuali Yang Tidak Berubah Makna Tidak Berubah Makna Misalkan Ada Bacaan Maliki Yaumidin Maliki Yaumidin Itu Ada Beberapa Memang Ada Beberapa Bacaan Bacaan Yang Maliki Yaumidin Dan Maliki Yaumidin Itu Dua-duanya Benar Dimaksudkan Untuk Sifatnya Allah Subhanahu Tidak Merubah Arti Kemudian Wa Antakuna Halat Al-Qiyam Hendaklah Dibaca Fatihah Itu Halat Al-Qiyami Ketika Sedang Berdiri Pil Farti Di Dalam Sholat Fardu Ketika Kita Berdiri Dalam Sholat Fardu Bacaan Fatihah Itu Ketika Masih Berdiri Tidak Boleh Kita Membaca Fatihah Ketika Rukuk Bisa Saja Orang Itu Misalkan Membaca Fatihah Belum Selesai Imam Sudah Rukuk Bagaimana Masih Satu Ayat Kita Ikut Rukuk Terus Melanjutkan Fatihah Hukum Hukum Haram Hukum 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 Tidak Boleh Membaca Fatihah Ketika Kita Sudah Mau Rukuk Atau Rukuk Tidak Boleh Jadi Ketika Kita Masih Berdiri Itu Adalah Bacaan Al-Fatihah Dan Tidak Diboleh Dibaca Selain Ketika Berdiri Duduk Baca Fatihah Tidak Boleh Bacaan Fatihah Harus Dibaca Ketika Posisi Masih Berdiri Baca Fatihah Wajib Baca Yang Lain Tidak Wajib Jadi Kalau Solat Misalkan Hanya Baca Fatihah Saja Sah Solat Tapi Meskipun Baca Selain Fatihah Satu Cus Tidak Baca Fatihah Tidak Sah Solat Pentingnya Bacaan Fatihah Kemudian Wa'ayyus Mi'ah Dan Harus Ya Harus Mendengar Seorang yang Solat Tadi Harus Mendengar Nafsahu Dirinya Sendiri Al-Qiro'ata Itu Bacaannya Jadi Bacaan Quran-nya Bacaan Fatihah-nya Itu Dia Mendengar Dia sendiri Yang mendengar Sebelah Tidak Harus Mendengar Kalau Kita Membaca Keras Kita Dan Sebelah Paling Mendengar Jadinya Saud-saudan Dan Itu Tidak Tidak Baik Merusak Kehusuan Solat Berjamaah Kita Membaca Kita Membaca Itu Kita Dengar Jadi Yang Kalau Kita Tidak Mendengar Itu Hanya Bergerak Mulutnya Saja Mulutnya Bergerak Tanpa Ada Suara Apapun Itu Berarti Tidak Tidak Bismillah Alhamdulillah Untuk Kita Sendiri Mendengar Supaya Tidak Ngelantur Kemana Mana Kemudian Wa'allaya Takhullalaha Zikrun Ajnabiyun Dan Ini Tadi Tidak Diselah Selai Dengan Zikir Yang Lain Tidak Boleh Membaca Fatehah Diselah Selai Dengan Zikir Apapun Yang Lainnya Saat Baca Fatehah Sudah Selesaikan Baca Fatehah Zikir Yang Lain Bisa Dilakukan Setelahnya Subhanallah Alhamdulillah Walailaha Wallahu Akbar Itu Jangan Ketika Membaca Suratul Fatehah Faslon Ini Suatu Fasal Pembahasan Yang Kedua Puluh Delapan Fitas Didatil Fatehati Masih Nyambung Dengan Sebelumnya Membahas Tentang Tasdit Tasdit Suratul Fatehah Harus Perhatikan Tasdit Tasdit Tasdidatul Fatihati Tasdit Tasdit Suratul Fatehah Arba'a Asyarota Ada Empat Delas Tempat Tasdit Yang Pertama Bismillah Faukollami Itu Adalah Di Lam Lafzul Jalalah Di Atas Lam Ini Tasdit Maka Bismillah 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 Ini Tasdit Bismillah Jangan Bismillah Bismillah Itu Tentu Tidak Tasdit Rusak Fatehahnya Harus Ditekan Bismillah Kemudian Yang kedua Arrohmani Yaitu Di atas Rok Faukroi Di atas Rok Arrohman Arrohman Jangan Arrohman Arrohman Kita Pernah Dengar Ada yang baca Arrohman 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 Itu jelas Salah Kemudian Arrohimi Di atas Rok Lafal Arrohimi Arrohman Arrohman Arrohim Roknya Ditasditkan Arrohim Kemudian Berikutnya Adalah Alhamdulillah Di atas Lafzul Jalalah Lamnya Lafzul Jalalah Alhamdulillahi Tadi Bismillahi Alhamdulillahi Ini Tasjid ini Faukrolamil Jalalah Di atas Lamul Jalalah Al Jalalah Ini Lafal Allah Disebut Al Jalalah Kemudian Rabbil Alamin Ini Di atas Di Atas Ba ini Tasjid Faukrolamil Di atas Tasjid Robi Robil Robil Bukan Robil Alhamdulillahi Robil Itu Salah Robil Ditekan Tasjid Ada Tasjid Kemudian Masih Arrohmani Sama tadi Arrohmani Faukro Di atas Lafal Arrohman Harus Tadid Robil Kemudian Arrohimi Ya Juga Di atas Robil Ini Yang Keberapa Ini Yang Ketujuh Di sebelah Sini Yang Ketujuh Jadi Masing Tasjid Harus Dipenuhi Maliki Yaumid Din Yaumid Din Dalnya Di sini Faukrolam Dalnya Ada Tasjid Yaumid Din Yaumid Din Bukan Yaumid Din Yaumid Din Itu Salah Yang Benar Yaumid Din Tasjid Kemudian Ini Lagi Iyaka Na'budu Faukrolam Di atas Ya Ini Iyaka Iyaka Na'budu Tasjid Ditekan Iyaka Kalau Tidak Boleh Iyaka Iyaka Tidak Tasjid Jadi Artinya Berubah Wa Iyaka Wa Iyaka Dan Tidak Boleh Didengungkan Wa Iyaka Jangan Wa Iyya Itu Ada Idromnya Di situ Ini Tidak Ada Idrom Di sini Tidak Ada Nun Langsung Wa Iyaka Wa Iyaka Nasta'in Yaknya Tasjid Ini Yang Harus Diperhatikan Faukol Yai Diatas Ya Kemudian Ih Dinas Diatas Sod Faukos Sod Diatas Sod Ih Dinas Si Ih Dinas Si Rotol Mustaqim Sod Diatas Sod Ini Sod Ini Tadi Kalau Kita Memulai Ih Dina Ini Dengan Kasrah Ih Dina Ah Dina Salah Artinya Berubah Kalau Kita Mau Mewasulkan Melanjutkan Nun Harukad Dommahnya Langsung Disukunkan Dengan H Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'inuh Dinas Sirot Al Mustaqim Jadi Apa Ini Nasta'inuh Ya Langsung Nuhdi Nasta'inuh Dinas Ini Hamzahnya Hamzah Wasol Kalau Kita Berhenti Disini Wa Iyaka Nasta'in Disini Ih Dinas Sirot Al Mustaqim Kemudian Sirot Alladzina Diatas Lam Fauqallami Diatas Lam Alladzina Sirot Alladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Waladzina Mildod Nia Tasjid Lam Nia Juga Tasjid Fauqallodi Wallami Dan Diatas Dot Dan Lam Ini yang Ketiga belas Dan Keempat belas Ini dibacaannya Panja Ini ada Bacaan Mat Ya Bacaan Mat Bertemu dengan Lam Tasjid Huruf yang Ditasjid Satu kalimat Ini namanya Mat Lazim Kilmi Musaqall Jadi bacaannya Tiga alif Enam harokat Panjang Ini bacaan Maka kalau imam-imam Ya membacanya panjang Sampai enam Harokat Mat Lazim Kilmi Musaqall Musaqall itu berat Kenapa? Karena ada Tasjid Disini Walad Moll Moll Lini Nah kalau Lini ini panjang Ini sebab dia Matarit Lisukun Nah matarit Lisukun itu Ya Yang penting Sama Ya Yang penting Bacaannya sama Ya Skalanya sama Kalau kita bacanya Dua harokat Ya dua semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaum Id-Din Iyaka Na'budu Iyaka Nasda'in Jadi dua Dua harokat Semua Kalau bacaan Di empat Harokat Bisa Lebih panjang Lagi Atau Enam Harokat Bisa Tapi Skalanya Sama Matarit Lisukun Tapi kalau Matlazim Itu tidak Tidak ada Pilihan Matlazim Itu Harus Ya Enam Harokat Disini Ya Bapak Ibu Sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Ya Pembacaan Kitab Safi Natun Najah Semoga Kita Semuanya Ya Keluarga Kita Anak-anak Kita Nantiasa Diberikan Karunia Ilmu Yang bermanfaat Di Dini Wadunya Wala Akhir Diberikan Kesehatan Yang sakit Disembuhkan Yang Yang hutang Dilunaskan Yang ada Allah Diurai Masalahnya Dan Diberikan Jalan keluar Serta Nantinya Wafat Diwafatkan Dalam Husnul Khotimah Amin Al-Fatiha Mi Amin Selamat menikmati. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis.